Pelaku pembobolan ruko di Kelurahan Palmerah, Kota Jambi berhasil ditangkap tim macan Polsek Jambi Selatan. Pelaku ditangkap saat sedang beraksi dan diketahui oleh warga. Tim macan Polsek Jambi Selatan berhasil menangkap Ishak bin Idris. Pelaku pembobolan ruko fotokopi Gaya Project di Jalan Lingkar Selatan 2, RT20, Kelurahan Palmerah, Kota Jambi pada Jumat 29 Juli 2022 lalu. Kapolsek Jambi Selatan AKP Suhenri mengatakan bahwa penangkapan tersangka Ishak berasal dari laporan korban. Setelah melakukan penyelidikan, tim macan Polsek Jambi Selatan melakukan penangkapan terhadap tersangka Ishak yang diketahui masih berada di sekitar tempat kejadian perkara. Selain mengamankan tersangka, polisi juga mengamankan beberapa barang bukti yakni 1 unit handphone merek OPPO A71. Uang tunai senilai 1,5 juta rupiah dan satu pisau yang digunakan untuk melakukan pembobolan. Saat ini tersangka Ishak telah dibawa ke mapolsek Jambi Selatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka Ishak akan dijerat dengan pasal 363 KUH pidana dengan ancaman 9 tahun penjara. Dimas Sanjaya, GTV melaporkan.